Hai perusahaan startup perusahaan startup perusahaan startup startup sisa banget ya ngomongnya perusahaan startup nah itu yang bener startup tadi gue bacanya startup ya ya gitulah bro gue ulangi lagi nih udah jangan ketawa lagi ya menciptakan material baru yang positif iklim untuk yang iklim positif gimana sih aduh salah tulis aduh copy paste aja masih salah jadi intinya 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 aja mas bro ya intinya ya material plastik yang plastik plastik yang jatoh berita pertama ada beberapa berita otomatif yang menarik yang akan kita bahas dalam acara ini diantaranya Jaguar Land Lover melawan Volkswagen perusahaan Israel jual komponen dari bahan yang limbah plastik Nissan dikabarkan mau jual saham Mitsubishi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi siang sore malam teman-teman semua selamat selamat datang di acara Babershow baca berita ala Bangkoboy hehehe krep oke mas bro berita pertama Jaguar Land Lover meminta komisi perdagangan internasional Amerika Serikat untuk memblokir penjualan beberapa model SUV milik VW Group diantaranya adalah Lamborghini Urus, VW Tiguan, Porsche Cayenne, Audi Q8, Q7, Q5, QQ, eh gak ada QQ ya oh iya A6 dan E-tron kirain QQ kenapa? karena Jaguar Land Lover melihat VW Group menggunakan teknologi yang disebut sistem terrain respon tanpa izin padahal teknologi itu sudah dipatenkan oleh Jaguar Land Lover fungsi dari sistem terrain respon itu adalah untuk mengubah beberapa mode berkendara dengan cukup menekan satu tombol saja canggih ya jadi teknologi ini sama Jaguar Land Lover sudah dipakai salah satunya di mobil Land Lover Discovery nah sungguh sayang Bangkoboy belum nge-review mobil ini karena tau udah masuk apa belum? kayaknya belum masuk ya hehehe jadi komentar saya sederhana saja VW itu kan dari Jerman Jaguar Land Lover dari Inggris perasaan teknologi mobil Jerman katanya lebih canggih ngapain main nyomot aja bener gak mas bro? hee perusahaan startup Israel nah udah bener ya UBQ Material bekerjasama dengan perusahaan pembuat komponen otomotif berbasis di India Motherson Group Mereka akan menerapkan termoplastik bebas karbon dalam suku cadang mobil yang diproduksi oleh Motherson Group Ini bukan kemitraan pertama UBQ di industri otomotif sebab pada bulan Februari 2020 Daimler, yaitu produsen Mercedes-Benz mengumumkan akan memulai kemitraan uji coba dan pengembangan dengan UBQ yang akan mempertimbangkan untuk menggambungkan teknologi UBQ ke dalam produksi berbagai suku cadang mobil Daimler UBQ adalah startup asal Israel yang dirikan pada 2012 dan memproduksi bahan paten sampah rumah tangga yang tidak disortir yang mengandung sisa makanan plastik campuran kertas, karton, bahan kemasan dan popok lalu dikonversi 100% Ini berita otomotif apa ya bukan? Sampai popok segala ini ya, buset deh Ini berita otomotif apa ya bukan sih? Kok sampai popok segala? Ini berita anak-anak ini Aduh Kemudian aliran limbah yang tidak disortir tersebut dikurangi menjadi komponen alami paling dasar dan kemudian dipasang kembali menciptakan material baru yang positif iklim untuk Iklim positif Ini salah nulis nih menciptakan material baru yang positif iklim Salah Ini maksudnya gimana sih? Iklim positif Ini yang benar gini nih menciptakan material baru yang Yang iklim positif Gimana sih? Yang menciptakan iklim positif Aduh Salah tulis Aduh Kopi pasta aja masih salah Ngingu Ngingu Aduh Ini berat mas bro Ini berita otomotif Apa ini? Jadi intinya 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 aja mas bro ya Intinya ya Material plastik yang Material plastik Yang Apa nih? Wah Jatuh Oke mas bro Aduh Berat sekali ya Berita barusan Ini Yang bikin beritanya Gimana sih nih? Besok-besok Nyari berita yang Gampang-gampang aja mas bro Jangan yang berat-berat Kayak gini Gini aja Gue kagak ngerti ini Apalagi lu Jangan kopas-kopas aja bro Jadi intinya Material plastik Yang merupakan Komponen kendaraan itu Sama si Startup itu tadi UBK tadi itu Mau dibikin dari limbah plastik Dari sampah Istilahnya jadi sampah Diolah menjadi Sebuah komponen Kendaraan Nah itu bagus ya Bagus sih sebenarnya Cuman ya Kalau bisa Perusahaan Indonesia Bikin dong Begitu Kan kita punya Pabrik sampah terbesar Di dunia tuh Di Pelu Gebang ya gak? Sampai ngelain gunung Jayawijaya tuh Tingginya tuh Nah mungkin dari situ Ada yang Punya ide Pikiran Kita Bikin limbah Untuk menjadi komponen Kendaraan Nah gitu mas bro Daripada Keduluan Israel Lanjut Berita selanjutnya Nah ini Nah berita selanjutnya Kita nyebrang ke Eropa nih mas bro nih Dari Israel ke Eropa Nah ini tentang Nissan dan Mitsubishi Jadi dua tahun setelah penangkapan Carlos Gon Itu presiden direkturnya aliansi Nissan Mitsubishi Atas dugaan pelanggaran keuangan Nissan dikabarkan sedang melakukan diskusi insentif Nissan dikabarkan sedang melakukan diskusi intensif Wah untuk memperkuat fundamental perusahaan Ini dikutip dari Bloomberg Nissan dikabarkan sedang menjajaki cara untuk menjual sebagian atau seluruh 34% sahamnya di Mitsubishi Motors Waduh Nissan lagi butuh banyak duit nih mas bro Keprihatinan meningkat di internal Nissan bahwa perusahaan akan membutuhkan waktu lebih lama untuk pulih dari krisis yang disebabkan pandemi Kata sumber berita ini yang tidak boleh disebutkan identitasnya Melepas kepemilikan saham di Mitsubishi mungkin dianggap Nissan sebagai langkah pertama dalam tinjauan yang lebih luas Dari aliansi tiga arah yang juga mencakup Renault Kata mereka Jadi ini ada tiga aliansi kita ketahui ya Antara Nissan, Mitsubishi, dan Renault Tapi kemudian berita itu dibantah Nissan katanya sama sekali tidak Tapi kemudian berita itu dibantah oleh Nissan Nissan sama sekali tidak ada dalam pembicaraan untuk menjual sahamnya di Mitsubishi Kata Chief Operating Officer Aswani Gupta dalam sebuah wawancara di telekonferensi Reuters Otomotif Summit Bahkan Renault menolak untuk berkomentar Jadi kalau komentar dari Bang Koboy adalah Ya ini gimana ya Nissan ini ya Udah kawin bertiga Sekarang kan dulu aliansinya kan Renault sama Nissan Tambah Mitsubishi Namanya aliansi itu kan pasti untuk memperkuat masing-masing brand Memperkuat pasar, memperkuat volume penjualan dan sebagainya Nah ini kayaknya Nissan yang sedang lagi terpuruk nih Di dunia termasuk di Indonesia ya Jadi ya kita ingat Datsun Datsun masuk di Indonesia Cuman berapa tahun umurnya disuntik mati Nissan gimana nih? Kira-kira disuntik mati gak? Apa disuntikin aja? Rapid test dulu Nah ntar baru sehat lagi gitu mas bro Oke berita terakhir tentang mobil listrik Wah ini nih Banyak banget berita mobil listrik ya Banyak produsen menarik kembali atau merecall mobil listriknya di pasaran Dengan isu rawan kebakaran Wah hati-hati nih mas bro Beberapa di antara adalah Hyundai, General Motors, dan BMW Diambil dari berbagai sumber BMW misalnya menarik 10 model hybrid plug-in Untuk merek BMW dan Mini di Amerika Serikat Penyebabnya ada pada resiko kebakaran Yang disebabkan puing-puing yang bisa masuk ke dalam sel baterai Selama proses produksi Kemudian di bulan Oktober 2020 Administrasi Keselamatan Lalu Lintas Jalan Raya Nasional di Amerika Membuka penyelidikan atas laporan terhadap baterai Chevrolet boat Milik General Motors Tidak lama kemudian Hyundai juga mengumumkan Penarikan 75.000 unit Kona elektrik di dunia Dan 6.700 unit di antaranya di Amerika Serikat Recall ini diputuskan setelah banyak laporan Tentang kendaraan yang terbakar saat parkir Jadi bukan hanya konslet kabel aja mas bro ya Mobil listrik juga rawan kebakaran ternyata Dan ini kita baca tadi nih Penarikan Recall 75.000 unit Kona elektrik Padahal Kona elektrik baru aja dijual di Indonesia Udah ini ngbeli belum? Udah ini ngbeli belum? Ya kalau soal berita ini Bang Koboy komentarnya Aduh gimana ya Kalau tujuannya lebih aman Lebih bagus Apa? Menciptakan udara segar Mengurangi polusi gas buang Eh mengurangi polusi gas buang Ya itu Mestinya larinya ke mobil listrik Kalau pernah ketawa-ketawa sih Mengurangi polusi Bukan mengurangi polisi Jangan Kalau mengurangi polisi Ntar lu gak pakai helm lu lewat jalan Tapi Tapi itu beneran Memang Memang rawan kebakar ya Karena ini dari Badan administrasi keselamatan lalu lintas Yang meng-expesinya langsung Jadi kalau Saya harus komen Gimana mobil listrik? Ya mungkin itu salah satu Pertanyaan kita ya Kalau orang Indonesia Kalau boli mobil Gampang pertanyaan Termasuk mobil listrik Kalau gue pakai Lewat banjir Konslet gak? Kalau gue lewat Hujan-hujanan Konslet gak? Nah ini ternyata ada beritanya nih mas bro Kalau gue ngecas di rumah Jeglek gak? Itu biasalah pertanyaan Orang Indonesia Jadi pastikan Kalau anda ingin Beli mobil listrik Minta waranti Nah itu yang penting Minta waranti Dan kalau ada bunyi Krecek-krecek Nah itu kabur aja langsung Mari mobil Kabur Kabur sana Kabur sini Takut mobil lintas Kebakaran Yang penting kita selamat Nah itu aja mas bro Oke sekian mas bro Baberso Baca berita Ala bangkoboy Kita ketemu lagi minggu depan Dengan berita-berita menarik Masih soal otomotif Oke mas bro Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semprot dulu Eh salah Oke mas bro Keren ya Lanjut Dump